Jadi berbaik sangka beda dengan kehati-hatian. Kita harus waspada terhadap destroyers. Orang-orang yang tidak kita kenal, kurak-kurak baik, jadi harus hati-hati. Tapi itu bukan buruk sangka. Kalau buruk sangka itu pasti jahat. Pasti semuanya ini. Pokoknya di pikirannya itu ada negatif. Sehebat apapun orang itu pasti akan terus negatif. Tapi kalau kehati-hatian kita itu meronjol, itu lain. Kalau buruk sangka itu memang berangkatnya dari hati yang sangat dalam bahwa ah, ini semuanya jelaki. Tapi kalau kritikal ini, ya kita tabayun dulu deh. Ada kan ayatnya kan. Kalau ada sesuatu itu di destroyers. Ada yang fasik. Clear klarifikasi dulu kan. Jadi apa ini maksud husnudan dan surdan? Husnudan itu bukan langsung percaya kepada orang itu tanpa ada keraguan-keraguan, tanpa ada check and recheck. Itu juga bukan seperti itu. Saya misalnya menerima orang di steronjus. Asumsi dasar saya baik orang ini. Tapi saya akan cek, tabayun. Benar nggak orang ini benar? Nah ternyata alhamdulillah benar. Berarti asumsi saya benar. Tapi penelitian saya membuktikan orang ini adalah hipokrit, monafik. Maka saya harus hati-hatikan. Tapi tidak ada benci terhadap orang itu. Itu namanya husnudan. Kalau suhudan memang mengingkari kebaikan orang lain, apapun yang dilakukan orang itu jelek, beda kan kritikal. Kalau kritikal itu sebelum dicek, mungkin ada keraguan. Tapi setelah check and recheck, baik. Maka itu baik. Belakangan nanti menjadi tidak baik. Oh iya memang. Manusia itu kan memang sering berubah. Terimalah perubahan setiap orang. Karena kita kan juga sering berubah kan. Jadi jangan memasuk asumsi terhadap orang lain. Orang itu baik dan baik selamanya. Orang itu buruk dan buruk selamanya. Itu juga sama dengan suhudan itu kan. Jadi kehatian-hatian itu perlu. tabayun istilahnya. Bayanai bayinu tabayun. Bahasa Arab artinya to clear. Making clear. Iya kan? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.